selamat menikmati kita menunggu selama 5 jam main tense ya kita kedatangan banyak banget news dan ini newsnya bener-bener wow banget sih dan ya kita langsung aja ya kita cek news ada apa aja disitu oke yang pertama itu ada event matrix ya yaitu apart of challenge di reset ya jadi kita bisa main lagi mulai dari awal lagi dan dia nanti akan reset lagi tanggal 8 bulan Januari 2020 ya kita juga ada new year countdown match ya jadi menyambut tahun baru ini ada countdown match dari tanggal 25 sampai tanggal 1 ya tanggal 1 ya 1 Januari disini kita bisa dapat 300 rainbow ball per hari ya dari tanggal 25 ini sampai tanggal 2 sampai tanggal 31 ya sampai tanggal 31 dan di new yearnya ini kita bisa dapat 900 rainbow ball ya ya lumayan sih total-total itu bisa dapat 3000 rainbow ball free ya mantep oke itu yang kedua terus kita lanjut ya ada Christmas transfer ini sih pemainnya limited banget ya ada Tsubasa dan Yuga dan ada new skill ability juga jadi skill powernya itu bisa naikin sampai 60% ya dari total skill aktifasi jadi dikalikan sama skill aktifasi yang dipakai oleh player tersebut oke kita cek dulu ini ada Tsubasa ya Tsubasa yang baru yang Nekatsu MS rival with Traverse Tsubasa Ozora dan suitnya ini ya wow banget sih miracle drive suit kita udah lihat tadi DVD-nya saya kira ini bakal muncul nanti-nanti ternyata dipercepat ini sama pihak GMO dan total status Tsubasa ini 53.966 dan team skill-nya itu Nankatsu S ya Al-Toho player statusnya nambah 20% dan Al-S kategori itu player nambah 10% dan special threat-nya ini The Phoenix Fighting Spirit bisa nambah 10% skill power dia kalau ditempatkan di posisi MF dan bisa dapat tambah 5% skill power untuk suit ya untuk suit ketika ditempatkan di posisi MF ya dan para middle school player yang MF juga dapat 5% dan limit break-nya ini miracle drive suit ini maksimal 7.870 gede juga sih nah disini nih ada yang ini yang new skill aktifasinya tadi jadi skill power increase 15% itu dari total aktifasi skill misalnya si skill Tsubasa yang ini kita punya limit break sampai max ya sampai rank 10 jadi kan 2 aktifasi berarti 15% ini dikali 2 jadi 30% kalau kalian pakai Tsubasa ini bisa pakai 2 skill dan itu level max semua itu bisa jadi 60% tinggal dikalikan 15 dikali 4 skill aktifasinya mantep banget sih terus ada Yuga juga Yuganya ini suitnya Final Tiger Suit ya statusnya 53.948 terus untuk team skillnya Al-Nan Kartu MS Player 20% dan Al-S Player 10% statusnya nambah dan special trade-nya ini dapat tambahan 10% ya dia ya kalau ditempatkan di posisi forward dan memberikan tambahan 5% skill shot kepada setiap posisi forward middle school ya jika ditempatkan di posisi yang tepat dan skill-nya juga 7.870 untuk max LB-nya ya dan untuk increase skill power-nya sama kayak si Tsubasa ini ya skill aktifasinya dikalikan 15% misalnya kalian punya Yuga ini punya 4 skill aktifasi berarti itu bisa kali 15% jadi total 60% kalian bakal ngeboost skillnya kalau saat match up itu aja sih untuk Christmas yang limited ya kita bisa cek dulu ya ke transfer ya nah di transfer ini Christmas step up transfer ya jadi 3 kali gaca di gaca keempat itu gratis multi ya itu semuanya 3.000 semua jadi kita butuh 9.000 rainbow ball untuk clear step up ini dan ini dia distribution rate-nya ya untuk Tsubasa yang baru dan si Yuga yang baru ini cukup gede sih 1% masing-masing ya dan disini juga kita bisa dapetin si Herman Kalt von Chester sama Margus juga yang Jerman middle school ya ya disini juga kita bisa dapetin para pemain junior yot ya ada Kisugi Taki Izawa ada Jito juga ada Sana juga ada Wakashimasu juga dan ada Jito MS ya tapi lebih banyak kan sih ini lebih yang lebih di rate-up itu para pemain MS ya middle school oke untuk Christmas transfer itu aja sih kalau menurut kalian yang wajib gaca atau enggak sesuai kebutuhan kalian dan kalau MRB kalian banyak kalian wajib coba gaca soalnya ini pemain limited edition dan belum tentu muncul lagi sekarang mungkin bakal muncul lagi tahun depan atau Christmas tahun depan itu aja untuk Christmas step up transfer oke kita lanjut ke Christmas campaign ya ini Merry Christmas campaign dan periode Christmas ini dari tanggal 25 sampai tanggal 31 ya terus ada ini nih player evolution premium login jadi kalian harus beli ya player evolution premium login ini kita bisa cek di shop nah ini dia player evolution premium login jadi kalau kalian beli off up itu 30 ribu kalian bisa dapetin kurang lebih itu 1050 medal rainbow ball itu untuk ini ya untuk evolusi player dari bintang 4 sampai bintang 5 ya lumayan sih kalau kalian yang mau top up oke untuk player evolution premium itu tadi sudah saya jelaskan dan ini ada login lewat medalnya ya untuk yang premium evolution dan ada ultramats ya ultramats itu energinya itu setengah kita pakai itu eventnya dari tanggal 25 sampai tanggal 8 world banget sih kalau kalian punya para pemain yang kuat di ultramats kalian wajib banget ya oke untuk ultramats itu dan kita ada part of challenge special mission begin ya kita itu bisa kalau kita bisa nyelesain si part of challenge ini ada bonus maksimum itu kita bisa dapat 4.900 rainbow ball itu dari mana kita langsung cek oke kita sudah ada di part of challenge kalian bisa cek ini ada misi ya disini nah ini di kumulatif ya kumulatif nah kalian bisa lihat ini ada win part of challenge chapter 1 itu dapat 100 chapter 2 100 ya dan seterusnya sampai chapter 6 ya chapter 6 itu bisa dapat 700 total semuanya itu 4.900 lumayan lahan RB banget sih kalian bisa panen RB sebelum malam tahun baru dan banner premium transfer yang spesial nanti oke itu tadi untuk part of challenge special mission begin dan kita ada setengah energy cost format jadi setiap demand story state story dan di event day itu semuanya energy cost cuma bayar setengah doang dan untuk card juga itu bisa kalau kalian evolusi ini penaikin level skill card atau support card itu bisa dapat great success atau ultra success bisa nambah 2 kali lipat atau 3 kali lipat terus ada bad match reward double jadi kalau kalian main di bad match di bad match ini di bad match ini kalian bisa dapat double untuk medal player nya jadi 2 kali lipat kalau bisa dapat 1 kalian bisa dapat 2 ini countdown match tadi udah kita jelasin sampai tanggal 1 terus ada maksimum game level player jadi tadinya player kita cuma sampai level 60 sekarang bisa maksimal level 70 itu sih bakal bikin player kita makin kuat ada kojiro juga after school itu di reset koinnya koinnya jadi lebih banyak kita bisa cek dulu nah kalian bisa lihat disini ada hadiah yang 283 ribu ini tadinya sebelumnya sebelum ini sebelum main itu belum ada sekarang udah ada jadi kalian bisa dapetin banyak koin disini oke dan si event kojiro ini kojiro yoga ini yang oh rewardnya gak ada batas akhirnya ya berarti akan terus ada dan kita kalau bisa sih sekarang kalau kalian mau push bisa kalian push dari sekarang soalnya lumayan banget sih dan kita dapet juga story baru ya storynya yang bab ke-22 yaitu pas si tim jepang itu mau menuju ke perancis mau ke tempat si misapi terus ada juga side story baru nih win in challenge match to get angkatsu ms casing after dream subasa ozora bintang 3 dan ini atributnya teknik untuk jelasnya kita langsung ke side story nah side story ini ada yang baru ya nah disini kita bisa dapetin subasa yang baru ini ini subasa ms dan dia punya threat bisa nambahin 8% skill power dia kalau ditempatkan di posisi mf dan bisa dapet tambahan 2% skill power dari setiap pala pemain nakatsu yang ditempatkan di posisi yang tepat yaitu khusus ms doang dan ini skillnya spinning drive suit ex kita bisa lihat dulu nah ini dia skillnya spinning drive suit ex jadi skill powernya standarnya itu 1820 lumayan gede dan ini bisa max lb limit quick jadi kalian wajib banget nge-push subasa ini karena kan lagi banyak diskon stamina juga dan periodenya ini gak tau sampai kapan diberantinya cuman masih ada terus ada ya gak harus buru-buru sebenarnya tapi wajib banget didapetin subasa ini karena ini gratis termasuk pemen gratis yang worth it banget terus subasa coin juga ini ada subasa coin transfer champagne periodenya dari tanggal 25 ini sampai tanggal 8 Januari 2020 disini kita bisa dapat support card di support card sama card xpball bintang 4 dan seterusnya kita cek dulu di transfer coin nah ini dia kita bisa dapat para support card ini kita tes dulu deh kita tes dulu nah sekarang kita skip nah sekarang kan bisa ada rainbow di transfer coin ini kita bisa dapat support card ya lumayan sih support cardnya ini bisa kita fullin bintang 5 dan bisa buat nambahin status para player dan disini bisa dapat support xpball bintang 3 juga yang ada card xpball juga worth it banget sih jadi kalau kalian banyak coinnya kalian bisa gacahin terus disini sampai kalian dapat banyak item yang lumayan banget oke itu aja setelah update main trend tadi info info infonya dan saya mau coba gacah ini saya mau coba gacah pakai tiket ya tiket gratisan ya langsung ke transfer kita transfer yang 10 player ya gue rankit bintang 3 1 ya saya coba yang ini siapa tahu bisa dapat pengen pengen engineer ya wah mungkin saya lupa ubah ada satu masih dapat memang satu gak tahu isinya apa oke oke kita cepetin oke sih komeng engineer yuk beza dikasih satu doang ternyata apa ya hai 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 yang keberatisan worth it lah sama ini juga dapat gratisan ya untuk info dan gacha atau enggaknya saya di banner yang baru subasa dan juga yang baru ini saya bakal gacha nanti ya Cuma nggak sekarang tunggu aja di video selanjutnya ya dan kalau kalian masih bingung itu worth it atau enggak itu worth it banget sih kalian punya ya Apalagi kalau kalian mau bentuk tim ms terutama tim msi nangkatsu dan si toho akademi itu kalau kalian mau di kombin ya itu worth it banget sih kalau kalian punya subasa dan si juga yang baru dan sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan share ya dan buat teman-teman yang belum support channel ini tinggal klik tombol subscribe di bawah atau gambar muka saya di atas saya lagi terima kasih sudah menonton dan buat support teman-teman selama ini terima kasih sampai sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye bye